Intro Undanya Espo 2019 diikuti sedikitnya 15 tahun dari seluruh fakultas. Masing-masing fakultas menampilkan sejumlah hasil karya mahasiswa. Espo tersebut disengarakan berbarengan dengan kegiatan wisudawan lulusan tahun akademik 2019-2020 yang berlangsung di Kabupaten Aceh Besar sekaligus memperingati 34 tahun berdirinya kampus Abuliatama Aceh. Ini juga kita laksanakan espo ini. Ini perdana yang pertama kali kita laksanakan. Saya sebagai kejuangan lulusan, sangat antusias dan sangat bangga dengan hasil-hasil karya produk yang mahasiswa Abuliatama hasilkan. Oleh sebab itu kita membuat espo ini agar mahasiswa lebih bersemangat dalam bermula usaha. Rektor Universitas Abuliatama Aceh Raden Agung FU Hadi memberikan apresiasi terhadap karya mahasiswa. Pencapaian tersebut menjadi modal awal bagi mahasiswa untuk mampu berkibrah membuka lapangan kerja secara mandiri. Dengan berwira usaha, dengan sejumlah disiplin ilmu sehingga mereka lebih mandiri saat lulus nanti. Sekaligus kesiapan menghadapi revolusi industri dan persaingan global. Dan espo ini sekaligus sebagai ajang untuk pemberitahuan kepada masyarakat khususnya para kamu-kamu usidawan bahwa produk-produk atau proses hasil dari pembelajaran di Abuliatama itu bisa dihian, yang bisa dipakai atau dikerapkan di masyarakat bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Ini kita berada di stand-up. Maksud petanian cukup atrakis yang memperlihatkan tentang produk-produk petanian yang alhamdulillah juga sudah dikenal masyarakat yang terutama produk tanaman hidroponiknya dan pupuknya. Kita dari pihak universitas sangat mendukung dan akan mengupayakan supaya ini bisa tumbuh-berkembang bahkan bisa menjadi cikal bakal mahasiswa untuk membangun diri usaha. iPhone tersebut seluruh mahasiswa dari Sulustan yang terlibat cukup bersemangat mempromosikan dan menawarkan sejumlah hasil karya mereka kepada pengunjung dan menjelaskan potensi apa saja yang sudah dicapai selama ini. Ini adalah sistem daripada pembelajaran kita sehari-hari. Kalau ini, foto-foto ini semuanya kegiatan kita di sepuluh kabupaten kota yaitu sosialisasi bahwa gadget, narkobas, dan perbualan bebas itu untuk SMA. Sedangkan untuk SD itu kita ada pengguna menggunakan gadget. Nah, sedangkan yang di sini adalah labnya daripada FKM yang di atas itu ada K3 yang di bawah itu. Kita kembali ke Purung Sabe yang ada di Aceh Jaya. Kita mengambil air sungai yang ada di sana. Kita memenuhi apakah air yang ada di Purung Sabe itu khususnya mengandung merkuri atau tidak. Kenapa kita mengambil daerah sana? Karena di sana ada gelondongan emas. Nah, masyarakat di sana belum mengerti bahayanya daripada hasil air dan daripada burungan emas itu yang langsung ke sumber-sumber. Pengunjung tidak hanya dari kalangan mahasiswa, akan tetapi masyarakat umum dan juga alumni Universitas Abu Liatama yang ingin melihat hasil karya mahasiswa Expo tersebut. Ini kita lihat dari bahan-bahan dari kanan, di Buku Liatama. Kelihatannya ini istilahnya sangat menarik pada galeri yang ada di display ya, di display ikan-ikan gias dan hasil dari pengembang biakan dari emas itu. Jadi, jangan lupa datang ke KM. Ada pun untuk stand pameran diikuti Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan, dan Fakultas Kedoktoran dengan menampilkan produk unggulan mereka. Kami ingin menampilkan hasil dan karya aktivitas dari mahasiswa untuk mengembangkan hasil dan produk pertanian. Kita akan membuat hidroponik. Hidroponik ini tempat tanaman menggunakan media tanam, tapi menggunakan air sehingga bisa menghemat tempat, waktu, dan biaya. Tadi kami ada tiga jenis yang kami tampilkan. Ada produk pengolahan, ada yang dari kedidayaan, dan ada dari penangkapan. Ada juga yang dari KM Media Selam. Untuk jenis kan kita cukup beragam. Ada Nemo, ada Locter, ada Terifang, ada Makoi Sumpai, ada Ikan Lele, Rabino, ada Koi, ada Makoki, ada Ikan Sumpang. Pelaksanaan Espo 2019 tersebut, Espo yang disenggarakan merupakan event perdana yang disenggarakan oleh Kampus Abuliatama, di mana menjadi ajang promosi hasil karya mahasiswa kepada masyarakat, sekaligus untuk melatih menjadi wira usaha yang mandiri. Tidak hanya dari kalangan kampus dan mahasiswa yang menggelas tanpa meran, namun juga dari perbankan, dan memberikan apresiasi terhadap pencapaian mahasiswa Abuliatama yang berani tampil untuk memulai berwira usaha dimulai dari kampus. Menurut pang yang kami buat di sini 15 tahun. Di situ ada beberapa span dari bisnis yang masih-masing ke kompaks, seperti kompaks-kompaks kepandian, di di masjidun, di masjidun, di masjidun, di sekadok terdokteran, di sekadang masyarakat. Kemudian ada dari KNP juga, kemudian ada UNADKM, UNADKM ya, yang keluar. di luar hari ini kita ada bagaimana kita membutuhkan produk-produk makanan yang khususnya karya-karya mahasiswa dengan karya-karya ini kita bisa mencoba menerus kepada masyarakat bahwa kota pelanian UYANG AMA ini mampu menghasilkan karya-karya baru yang bisa mencoba dan bisa membantu masyarakat Dalam ekspor tersebut juga ada sejumlah olahan makanan laut diperkenalkan oleh mahasiswa. Makanan sehat yang terbebas dari formalin dan borak yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Ini produk dari olahan ikan, ini krokod, ini krokod campuran ikan dengan kentang. Kalau ini ikan, bahan baku utamanya ikan. Ini ada campuran, campuran paling tepung. Kegiatan ini diharapkan menjadi ransangan awal bagi mahasiswa untuk dapat berkibrah di dunia usaha, sekaligus untuk dapat membuka lapangan kerja. Karena tantangan ke depan yaitu kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global dan revolusi industri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!